Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjumpa lagi dengan Ibu Dimana materi perdagangan internasional Yang lagi dalamnya tentang pembayaran internasional Ada pun materi yang kita pelajari yaitu Pengertian pembayaran perdagangan internasional Cara-cara pembayaran internasional Tujuan pembelajaran Setelah mempelajari materi ini Siswa dan siswi diharapkan mampu Menjelaskan pengertian pembayaran perdagangan internasional Menjelaskan cara-cara pembayaran perdagangan internasional Pembayaran internasional atau antar negara adalah Transaksi jual beli Baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri Dapat dilakukan secara tunai ataupun kredit Dalam cara-cara pembayaran antar negara itu ada beberapa A. Pembayaran secara tunai atau cash payment Dalam prosesnya dapat menggunakan mata uang importir atau eksportir tergantung kesepakatan mereka B. Pembayaran dengan cek Pembayaran internasional dengan cara ini dilakukan dengan bantuan bank Sebelum terjadi transaksi perdagangan Seorang importir harus membuka rekening bank yang mempunyai cabang di negara eksportir C. Pembayaran dengan emas Pembayaran menggunakan emas atau full body money adalah Pembayaran dengan cara mengirimkan emas yang nilainya sesuai dengan barang yang diimpor kepada eksportir Tentunya harus disetujui dengan seizin pemerintah D. Pembayaran dengan letter of credit Atau disering dengar LC Adalah surat persaratan tertulis dari bank atas permintaan nasabah Importir untuk menyediakan sejumlah uang bagi kepentingan pihak ketiga eksportir dengan syarat tertentu E. Pembayaran dengan vessel Pembayaran dengan vessel atau bill of sale adalah pembayaran dengan cara mengeluarkan surat perintah kepada bank Untuk membayarkan sejumlah uang kepada orang yang ditunjuk atau tertulis dalam vessel tersebut E. Pembayaran dengan kompensasi pribadi Kompensasi pribadi atau private compression adalah cara pembayaran yang melibatkan beberapa orang Baik di negara importir maupun di negara eksportir Contohnya, Dinda atau seorang importir di Indonesia memiliki utang kepada anggu eksportir di Tiongkok Tiongkok sebesar 200 ribu yuan atau 388 juta 600 rupiah Di pihak lain, Chan Juan importir di Tiongkok memiliki utang kepada Dimas eksportir di Indonesia Indonesia sebesar 200 yuan atau 388 juta 600 ribu rupiah Mereka sepakat untuk menyelesaikan utang-utangnya dengan cara private conversation dengan demikian penyelesaikan utang-utang dapat dilakukan dengan cara berikut ini Satu, di Indonesia Dinda membayarkan utangnya kepada Dimas senilai 388 rupiah 600 ribu rupiah Dua, di Tiongkok, Chan Juan membayarkan utangnya kepada anggu sebesar 200 ribu rupiah Oke, demikianlah informasi atau materi yang ibu sampaikan tentang pembayaran antar negara atau internasional Di sini ibu ada memberikan tugas kepada ananda tuliskan dan jelaskan pembayaran antar negara yang mana diantara 6 cara pembayaran dengan meminta izin pemerintah Oke, ibu sudahi materi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih